Siapa yang udah pernah nginep disini nih? Dalam satu kamar, ada private poolnya, ada bathtub dan juga wahana bermain anak-anak. Yuk ikutin aja, kita lagi ada di mana nih? Assalamualaikum dulur onlineku, hai semuanya, apa kabar lor? Oke, semoga selalu sehat dan gimana nih ngomong-ngomong liburannya? Oke, untuk menambah listing kalian next week atau liburan selanjutnya, karena sepertinya di 2023 ini banyak banget tanggal merah alias libur panjang ya. Oke, kalian bisa wishlist. Ini adalah salah satu rekomendasi dari kita lor, yaitu kita sedang berada di kota batu. Pertama kali apa satu kata yang kalian ingat dari kota batu? Pastinya adalah dingin dan holiday. Yuk, kita kesini dalam rangka holiday jauh-jauh 860 sekian kilometer. Kita tempu demi ngunjungin salah satu si hotel yang ada di batu ini. Konon katanya ini sangat recommended, apalagi dengan pilihan tipe kamar yang kita pilih. Tapi nggak biasa orang pilih, karena ini memang terbatas ya. Ngomong-ngomong, kita udah di area parkiran dan lanjut aja kita menuju hotelnya. Yes, kita sedang berada di Amarta Hills Resort. Buat kalian yang udah pernah kesini di Amarta Hills-nya ini lor, atau yang belum pernah, nah kita mau kasih tau kamar yang nggak biasa banget orang pilih. Langsung aja kita udah dateng, kita udah reservasi lewat OTA, Online Travel Agent, dan ini kita udah di lobby. Langsung ke mbak-mbaknya atau staffnya di bawah dan kita langsung diberikan kunci, serta diminta deposit sebesar 100 ribu rupiah saja. Ini dia penampakan lobby-nya, cukup lumayan luas, dan di sudut sana ada wahana bermain anak-anak yang kalian bisa pergunakan sambil menunggu saat check-in ya. Atau lihat-lihat oleh-oleh dan juga pakaian-pakaian yang disediain mereka. Ada beberapa makanan khas malam juga di situ, yang bisa kalian beli untuk bekel di hotel, ataupun misalkan kalian untuk ganti-ganti ya. Selain itu, disini juga ada ballroom. Ballroomnya ada yang mulai dari small dan juga yang gede, bisa untuk acara apapun. Oke, langsung aja kita nggak sabar menuju ke kamar kita yang spesial ini. Loh, mau ngomong kenapa kamar kita spesial? Karena ini memang limited room, jadi cuma ada beberapa unit aja sih infosimasnya. Dan kita ada di lantai tiga. Ini dia nih, depan kita tuh langsung view bukit dan hijau-hijau sawah. Ngomong-ngomong, kita nanti bisa mandi sambil ngintip dialog. Kok bisa sih? Yaudah, jangan skip video kita. Langsung aja kita tapping. Dan kita open. Nah, ini dia kamar kita. Selamat datang! Jadi, kita memesan suite eksekutif apa saja yang didapat. Oke, kita akan ceritain ke kalian sambil kalian bisa virtual holiday ya, Lur ya. Ini tuh saat kita masuk, jadi tuh dia ada dua kamar. Satu ada di bawah dan satu ada di atas. Jadi, bisa ditempati untuk empat orang ya atau dua keluarga. Ini juga ada ruang kamunya. Udah ada TV cable-nya. TV cable-nya lumayan lengkap. Ada TV lokal dan juga luar. Dan ada si emasnya datang membawa. Apakah ternyata untuk di tipe ini kita udah dapet welcome cake tanpa kita request pun? Oh, baik banget nggak sih? Jadi, secara harganya itu kita dapet sekitar Rp3.500.000 atau Rp3.600.000 plus ketika ada promo, jadi cuma bayar Rp3.300.000 saja. Nah, ini adalah kamar yang ada di bawah. Lumayan cukup luas. Memang nggak terlalu yang large. Tapi, ini tuh king bed ya. Lengkap semua. Ada telpon, terus ada lemari, ada gantungan baju handuk seperti ini. Dan di depan kamar ini tuh juga ada kamar mandi. Jadi, kamar mandinya ada dua ya, lur. Yang di bawah itu di luar kamar. Jadi, terpisah. Dan yang di atas itu ada di dalam kamar. Ini juga ada mini pantry seperti ini. Mereka menyediakan coffee tea seperti biasa. Dan juga kulkas lemari es yang ada di dalamnya sini nih. Snack-snack yang ada di dalamnya lemari es ini ternyata free dong. Tapi, tapi untuk khusus tipe yang ini ya. Dapet empat botol mineral water seperti biasa. Dan kita langsung menuju ke atas. Seperti apa penampakannya. Nah, ini dia kamar kedua yang ada di atas. Jadi, dia tipenya ala-ala mezzamin gitu ya. Seperti yang di bawah. Jadi, ini tuh juga satu king bed besar. Ada meja kursinya. Lemarinya juga ada. Bantalnya dapet empat pilos. Dan, tapi ada storage seperti ini. Tempat lemari terbukanya. Dan ada lemari yang pintu seperti ini. Sama, ini juga dapet handuk seperti ini. Dan ini tuh AC-nya bisa disetting. Mereka juga ada heater-nya. Kalau misal kalian kedinginan. Karena, lihat aja penampakannya. Wah, ini sih pasti udah dingin banget. Langsung kita menuju ke kamar mandinya. Ini tuh jadi satu sama kamar. Dan, ada penampakan kaca yang lumayan cukup besar. Ada head dryer juga. Di kamar mandi atas maupun di bawah juga ada. Amenities-nya juga lumayan lengkap. Menurut kita, ini so far udah oke banget. Sangat amat komplit. Dan, yang paling kerennya adalah. Di kamar yang atas ini ada batapnya lor. Siapa nih yang gak sabar pengen berendam-berendam? It's okay. Ini tuh batapnya so far berfungsi dengan baik. Air panasnya berfungsi dengan baik. Dan kalau kalian pengen berendam atau mandi-mandi sambil ngeliatin view luar lor. Itu tuh kaca bisa dibuka ya cendelanya. Sambil ngintip-ngintip petani yang lagi nanem-nanem di sawah. Tapi, menurut kita kurang kerjaan sih. Dan, ini dia udah menjelang sore ya. Jadi, ini tuh kalo dinyalain lampunya tuh udah romantis banget. Remang-remang ala-ala seperti itu. Dan, tau gak sih? Ini tuh view-nya bagus banget. Menurut kita tuh mahal dan worth it. Kalian stay disini. Liat aja nih. Ini kabutnya udah mulai turun lor. Kisarannya ini tuh sekitar jam 4 sore. Nah, selain itu kita diberi free satu box masker. Dan, ini tuh boleh dibawa pulang. Kita gak tau ini semua kamar dikasih gini atau khusus yang kamar kita ya. Dan, ini dia private pool dari si Amartahils untuk tipe yang executive suite ini lor. Ini dia penampakannya. Dan, tau gak sih? Ini tuh air hangat dong. Jadi, kalo misalkan kalian membawa anak-anak. Ataupun, kalian sendiri yang ingin berenang di sore hari, malam hari. Ini tuh bagus. Karena, menurut kita ini kan outdoor ya. Dan, agak di atas. Jadi, itu kabutnya itu rasanya ke badan-badan kita banget gitu loh. Tapi, kalo misalkan kalian berendem disini tuh. Gak terasa dingin. Karena, memang ini air panas. Kalian liat gak sih? Asep-asepnya panas. Nah, ini tuh askia aja. Ya, dia happy. Karena, ini tuh dia gak bakal kedinginan lor. Walaupun kabut kayak di atas kepala banget ya. Oke, kalo misalkan kalian ingin bekerja. Atau sambil, ya... Wherever work from hotel. Kayak kita sekarang ini, ini tuh bisa banget. Karena, speed untuk internetnya lumayan cepat. Dan, itu ada penampakan sesuatu. Apakah kita ngeliat menu makanan yang ada di restonya dia. Tapi, males untuk ke restonya kita pesen aja dan bisa diantar ke kamar. Akhirnya, kita tertarik memesan pizza. Dan, itu tuh harganya sekitar Rp125.000. Start from ya. Tapi, kalo kalian yang pengen berkunjung, ada nih, kafenya. Ini tuh kayak di rooftop gitu lor. Jadi, kalian bisa pesan makanan atau minuman. Khusus untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, itu ada minimal order ya. Jadi, untuk minimal order per orangnya Rp100.000 untuk di weekend. Tapi, kalo di weekday, ini tuh gak ada minimal order. Jadi, kalian bisa order berapapun. Nah, ini dia kira-kiranya penampakannya. Jadi, itu tuh ada yang di indoor, ada yang di outdoor lor. Yang di indoor lumayan. Kalian bisa masih melihat view-view yang cantik. Nah, ini tuh juga open kitchen. Jadi, kalian bisa ngelihat si barista-baristanya bikin minuman. Menurut kita seru banget deh. Ini tuh cocok dan cantik banget kalo misalkan kalian buat foto-foto cantik ya. Tapi, kalo di outdoor ini, kalo hujan ya pastinya gak bisa dipake dong. Nah, tapi karena ini lagi gak hujan dan gak gerimis. Jadi, bagus banget view-nya. Dan, bagus banget buat nongkrong di outdoor-nya. Selamat pagi dari Kota Batu. Dan, wah, Masya Allah ini tuh view yang indah banget yang kita dapetin disini. Kalian tau gak sih? Kita tuh biasa stay di Bekasi. Dan, Bekasi terkenal hot. So hot hot. Lalu, kita tuh ngedapetin penginapan tempat tinggal yang kayak gini lor. Dan, Masya Allah sekali ini tuh bener-bener jadi booster banget buat kita. View-nya semuanya itu indah banget. Dan, ada satu bangunan disitu yang keren untuk foto-foto. Jangan skip karena kita akan review kesitu. Sebelum itu, karena ini udah pagi hari. Setelah kita bangun tidur, jalan-jalan kaki sebentar mengelilingi, gak keseluruhan sih, mengelilingi sebagian hotel. Dengan pemandangan yang Masya Allah indahnya, tapi sebelum melanjutkan itu, kita langsung pengen breakfast. Mumpung ini lagi sepi dan belum banyak orang yang datang breakfast. Kalau kalian penasaran, kira-kira worth it gak sih dengan harga segitu? Lalu, kita dapat makanan atau meals-nya apa saja. Nah, ini dia nih. Kita akan kasih tau kalian, menu breakfast dari si Amarta Hills ini lor. Menurut kita worth it-worth it aja. Karena, kalau misalkan kalian pesennya tipe yang standar ya, bukan tipe seperti yang kita tempatin saat ini. Itu kan harganya sekitar Rp 700 ribuan ya, start form. Dan dengan menu makanan yang seperti ini, lumayan recommended menurut kita. Karena, main course-nya juga banyak, rasanya juga lumayan. Ada rasanya maksudnya. Biasanya kan ada yang kayak agak plain gitu kan, tapi ini lumayan banget. Terus, ada beberapa stall juga yang untuk live cooking. Nah, ini nih. Karena masih hangat, kita tuh kayak krucek-krucek. Apalagi ditambah, batu tuh lagi dingin banget. Kalian tau gak sih, pada malam harinya itu suhu di Amarta Hills ini berapa? 13 derajat dong. Karena itu lagi hujan gak tau, kadar hujannya kayak gimana. Tapi, kita taunya itu hujan. Dari dalam kamar kita kedengeran. Dan kita cek di handphone kita. Dan itu tuh sekitar 13 derajat. Ya ampun, yaudah. Berarti kita tutup selimut dan pagi hari itu saatnya lapar. Jadi, menurut kita makanannya itu so far enak banget. Nah, ini tuh juga ada yang lumayan favorit. Es buah dan beberapa buah-buahan di sini. Untuk kursinya sendiri, dia tuh luas banget. Buat kalian yang bawa baby juga, mereka ada baby chair. Nah, ini dia egg corner. Jadi, ada stall live cooking seperti ini. Jadi, ada egg corner, ada scramble. Dan kalian bisa pilih topping-toppingan sendiri. Lalu, ada aneka noodles. Dimana noodlesnya itu nanti tuh di rebus sama si emasnya. Serunya, kalian bisa pesen topping sendiri ya. Jadi, kalian bisa ambil-ambil sendiri kayak toppingnya sosis, kayak yang crab stick kayak gitu-gitu, dan macem-macem. Nah, ini juga ada aneka roti. Slingnya itu menggoda banget. Ada jam yang macem-macem. Dan pastry-nya juga menurut kita lumayan banyak. Ada jajan-jajan pasar khas Jawa Timur juga, lor. Minumannya juga beraneka ragam sekali. Ada yang dingin dan juga ada yang panas. Buat kalian yang punya anak-anak juga ada aneka crunch di sini. Dan karena ini Jawa Timur terkenal perjamuannya. Ini tuh juga ada jamu-jamuannya yang enak banget ya. Lalu ada aneka bubur seperti ini. Karena kita itu masih sepi, jadi ini tuh belum diacak-acak banget gitu kan. Semuanya masih bener-bener lengkap dan belum tersentuh. Nah, untuk kursinya sendiri lumayan cukup luas. Jadi, kalau misalkan kalian membawa rombongan atau tim kantor grouping, ini tuh lumayan nggak ngantri gitu ya. Lanjut, setelah makan kita selesai. Kita jalan-jalan ya. Dan ini tuh di area lobi tadi ada tempat wahana bermain anak sambil menunggu. Langsung aja kita menuju ke bangunan yang kita info tadi lor. Jadi, ini tuh ada si chapel. Ini tuh untuk diperuntukkan untuk wedding. Dimana si weddingnya ini tuh punya Amartah Hills. Jadi, mungkin kalau misalkan dari kalian yang ingin mengadakan acara seperti wedding, itu tuh bisa menghubungi si hotelnya karena bisa di sini dan seru. Ini tuh keren banget sih. It's my dream. Tapi sayangnya udah punya buntut, jadi udahlah nggak dream lagi. Dan penampakan dalamnya seperti ini. Sepertinya ini tuh nggak bisa untuk banyak orang ya. Tapi mungkin kalian bisa discuss dengan pihak hotelnya. Kira-kiranya seperti ini kalau misalkan ada wedding, foto-fotonya juga cantik. Mungkin juga bisa dipakai pre-wedding ya. Mungkin saja. Ada area-area foto seperti ini. Jadi, kalian bisa berfoto-foto ala-ala menggantung gitu kursinya lor. Dan ini adalah area terbuka untuk kolam renangnya. Jadi, ini tuh kolam renang untuk umum. Semua pengunjung hotel termasuk kita juga, itu tuh bisa berenang di sini walaupun di tipe kita tuh udah ada mini pool ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin berenang bareng-bareng tamu lain atau keluarga rame-rame, itu bisa juga di sini. Dan juga ada area pool untuk anak-anak yang kira-kiranya itu dalamnya sekitar 1,2 ya. Tidak sampai lah, mungkin sekitar 80 cm. Jadi, ada beberapa bagian gitu sih. Dan juga ada wahana outdoor seperti ini. Cuman, waktu kita ke sini kan memang habis hujan ya. Jadi, si karpet-karpet bawahnya itu becek-becek gitu loh. Jadi, kita kayaknya nggak ngasih anak kita untuk bermain di situ karena takutnya agak beresiko ya. Karena Askiya kan masih sekitar 1 tahunan. Nah, ini area olahraganya Widi. Lengkap banget. Kalian pasti happy banget di sini. Untuk berfoto-foto juga cantik. Banyak sekali area atau tempat yang bisa untuk berfoto. Wah, indah bukan? Dan ini recommended banget. Sekian review dari kita. Semoga kalian happy dan sampai ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax